Welcome to Delmar Channel Kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai manfaat ubur-ubur Ayo simak video ini sampai selesai ya sobat Di negara China, ubur-ubur sudah dikonsumsi sejak 300 masehi Ubur-ubur dipercaya bisa menjadi makanan yang mempunyai nilai pengobatan Mulai dari menyembuhkan radang sendi, hipertensi, sakit punggung, bahkan bisul Ubur-ubur juga dipercaya bisa melembutkan kulit dan memperlancar pencernaan Bagaimana dengan kandungan kalorinya? Dari penelitian yang dilakukan oleh Omori dan Nakano pada 2001 1 cangkir ubur-ubur kering atau 58 gram mengandung 21 kalori Protein 3 gram, lemak 1 gram, selenium 45%, kolin 10%, dan iron 7% Kandungan ubur-ubur tersebut menurut penelitian sangat baik untuk tubuh Dan baik untuk mereka yang sedang mengurangi asupan kalori Di bidang sains, ubur-ubur bisa dimanfaatkan sebagai kolagen untuk studi kanker ovarium Kolagen untuk aplikasi hemostatik Sebagai Green Fluorox Can Protein atau GF3 Serta sebagai Transdifferentiation Di bidang kecantikan dan kosmetik Ubur-ubur juga bisa dimanfaatkan sebagai kolagen yang dipercaya baik untuk peremajaan kulit Di bidang pertanian, ubur-ubur bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk, dan insektisida Di bidang lingkungan bisa dimanfaatkan sebagai pendeteksi polusi Serta untuk bidang bahan material, ubur-ubur bisa menjadi bahan tambahan semen dan penyaring nanopartikel Bahkan untuk dunia farmasi, ubur-ubur bisa dimanfaatkan sebagai sumber antimikrobiotik, antioksidan, bioaktif kompon, serta kolagen Serta yang paling sering ditemui adalah untuk objek pariwisata sebagai pengisi akwarium Manfaat konsumsi ubur-ubur Yang pertama, mencegah asma Penyakit asma banyak dialami anak-anak bahkan bayi Konsumsi ubur-ubur sebagai abad tradisional dapat menurunkan risiko perkembangan penyakit asma Ubur-ubur mengandung senyawa khusus yang bisa menurunkan risiko asma Dan bisa dikonsumsi sejak bayi masih dalam kandungan Kedua, baik untuk ibu hamil Studi menunjukkan ubur-ubur memiliki agen pelindung yang memberikan manfaat sehat bagi ibu hamil Ubur-ubur yang kaya protein bermanfaat bagi pertumbuhan bayi yang dikandung Ibu hamil yang mengkonsumsi ubur-ubur dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran prematur Dan dapat membantu meningkatkan kesehatan anak secara keseluruhan Yang ketiga, baik untuk diet Ubur-ubur banyak mengandung berbagai sumber nutrisi yang bisa membuat tubuh lebih sehat dan bertenaga Konsumsi ubur-ubur juga sangat disarankan untuk orang yang sedang melakukan diet program Keempat, kesehatan mata dan otak Tubuh tidak memiliki mekanisme yang diperlukan untuk pemulihan sel-sel pada mata dan otak Namun, dengan mengkonsumsi ubur-ubur, tubuh bisa mendapatkan manfaat ini Kelima, diabetes Mengkonsumsi ubur-ubur juga membantu mengatur kadar gula pada pasien pengindap diabetes Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi ubur-ubur dapat meningkatkan mood Keenam, mencegah penyakit kardiofaskular Studi terbaru menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi ubur-ubur setidaknya 2 kali dalam seminggu Tidak memiliki masalah dengan pembekuan darah Ubur-ubur dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi karena mengandung zat asetikolin Zat ini bisa bekerja untuk membantu mencegah penyempitan pembuluh darah Mengkonsumsi ubur-ubur juga mengurangi kadar kolesterol tinggi pada pasien dengan masalah jantung Tujuh, mengatasi batuk berdahak Konsumsi ubur-ubur yang sudah dimasak dengan cuka bisa membantu mengatasi penyakit batuk berdahak Ubur-ubur mengandung senyawa aktif yang bisa memerangi semua bakteri dan bersifat membersihkan paru-paru Delapan, mengurangi resiko demensia Ubur-ubur mengandung protein pengikat kalsium protein genetik alami yang bermanfaat untuk peningkatkan memori Protein ini penting seiring bertambahnya usia Lansia yang mengkonsumsi ubur-ubur 2 kali seminggu tidak mudah terkena demensia dan penyakit lainnya yang umum menyerang lansia Hal ini karena ubur-ubur mengandung zat yang dapat melindungi sel-sel otak Sembilan, peradangan dan mencegah keriput Ubur-ubur biasanya digunakan untuk mengurangi peradangan pada pasien dengan psoriasis atau penyakit peradangan lainnya Ubur-ubur mengandung kolagen yang bermanfaat dalam pengobatan radang sendi dan membantu mencegah keriput pada kulit Namun, sebaiknya hindari konsumsi ubur-ubur mentah Karena mungkin saja masih mengandung bakteri yang bisa menyebabkan penyakit tertentu Oke sobat, sekian video dari saya Semoga sangat bermanfaat buat sobat semua Jika kalian suka dengan konten ini, dukung terus channel saya Dan bantu mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, and share